Intro Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun berbagai langkah strategis dalam mendukung instruksi surat keputusan bersama empat menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas tahun akademik 2021-2022 yang wajib direalisasikan pada seluruh satuan pendidikan di daerah perjanwari 2022. Pemerintah Kota Sorong melalui dinas terkait diharapkan dapat menyusun berbagai langkah strategis mendukung penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas tahun akademik 2021-2022 yang diinstruksikan dalam surat keputusan bersama empat menteri dan wajib dilaksanakan pada seluruh satuan pendidikan di daerah perjanwari 2022. Selain memastikan para tenaga pendidik dan siswa sudah tervaksinasi, dalam regulasi SKB, empat menteri tersebut juga difokuskan pada penerapan ketat protokol kesehatan semisal penggunaan quick response code atau barcode peduli lindungi pada masing-masing satuan pendidikan menjaga munculnya klas terbaru COVID-19. Pemerintah yang mungkin harus segera ini cepat mengambil langkah-langkah ke depan, langkah-langkah strategis ya, artinya ke depan ini memang beberapa capaian yang terutama yang paling mudah yaitu siswa. Ini nanti tanggal 15 mereka sudah akan melaksanakan terima rapot, artinya nanti sebelum itu memang sudah ada ketentuan juga dari edaran dari provinsi untuk divaksin, wajib vaksin, jadi para siswa ya, yang akan diharapkan. Memulikan dunia pendidikan sekaligus mengembalikan hak belajar para generasi bangsa di berbagai daerah menjadi prioritas utama dan harapan pemerintah pusat dalam regulasi pembelajaran tetap muka terbatas di maksud yang tentunya tidak mengesampingkan unsur kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Anggrini Sumpung, CWM Channel Terima kasih telah menonton!